Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan tagian hijau setelah sekian lama saya tidak upload video tentang kegiatan saya di kebun di tagian hijau pagi ini saya akan memperlihatkan kawan-kawan saya sedang mencari bahan untuk mencoba bikin bonsai ini adalah baru pertama kali yang saya lakukan saya coba menanam bonsai saya cari bahan ini di sekitar tempat saya tinggal di perumahan ini kebetulan ada masih telahan kosong yang disana ada tumbuh bahan yang bisa dijadikan bonsai oke bismillahirrahmanirrahim kita berangkat sudah jauh ya mungkin sekitar 50 meter lah dari tempat tagian hijau nah ini dia ada pohon senggani ya senggani ini biasanya tumbuh liar di beberapa tempat di Indonesia ya sangat familiar mungkin bagi kawan-kawan yang sering jalan jalan terhutan dengan pohon ini biasanya akarnya ini juga dimanfaatkan oleh kawan-kawan pecinta aquascape ya untuk menambah eksotis aquascape mereka dan ini buahnya seperti ini ya ada bunganya ada buahnya juga pohonnya agak keras seperti ini ya kalau kita di Kalimantan Selatan biasanya disebut dengan Karamunting disebut dengan Karamunting nah ini sudah saya potong tadi bagian atasnya tinggal saya apa namanya saya dongkel pakai pakai linggis ya karena ini tanahnya lumayan cukup keras jadi pakai saya coba pakai sekup gak bisa ya jadi ini saya pakai linggis ini ada beberapa pohon yang bisa didongkel disini ya selamat menikmati dapat saya ambil ada beberapa pohon ya Nah kita ambil lagi satu ini ya perlu ini sebenarnya penuh tenaga lah ya untuk bisa mencabut ini mendongkel ini Oke kita bawa saja lagi ke tagian hijau untuk kita eksekusi selanjutnya kita rapikan dan kita tanam ya saya dapat tiga ya dua yang lumayan besar dan satu yang kecil nah ini akarnya banyak ternyakar dan pohon juga sudah lumayan besar ya ini akan saya besikan sehingga nanti ketika kita tanam ah dia bisa tumbuh akar-akar baru dan juga tunas baru ya oke dapat tiga sudah selesai kita masukkan aja ke polybag seperti ini ya polybag besar ini saya ikat dengan tanah yang tidak terlalu banyak ya saya taruh di antara tanah apa koleksi tanaman saya nah ini yang kecil tadi ya saya kasih di dalam pot yang besar di dalam polybag yang kecil di dalam pot kecil setelah berumur 22 hari ini Alhamdulillah sudah mulai kelihatan tumbuh tunasnya yang satunya masih belum banyak ya tapi yang kecil ini ini sudah sudah kelihatan juga banyak nih nah tinggal nanti nanti ketika dia mulai banyak tunasnya cabangnya nanti kita pilih untuk pembentukan awal ya ikuti saja channel kami selanjutnya ya perkembangan dari bonsai ini sampai disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah dadah